Kita keserotan lainnya, sodara sejumlah wilayah di desa Tegal Mulyo, Klaten, Jawa Tengah, tertutup abu yang cukup tebal. Sayuran dan rumput pakan ternak milik warga juga terdampak abu. Desa ini terletak sekitar 5 km dari puncak Merapi. Sebagian warga kembali beraktifitas pada siang hari dan kembali ke pengungsian pada malam hari. Warga diminta untuk tetap waspada. Itu untuk sayuran sama untuk pakan ternak di kebun itu sekarang tertutup abu-abu ini. Malam lain penambahan, tadi pagi untuk pengungsi pulang untuk melihat situasi dan kondisi rumahnya masing-masing. Sejumlah petugas terjun langsung mengimbau para petambang dan juga sopir truk di Sungai Woro, Desa Sidorejo, Klaten, Jawa Tengah. Selebaran berisi imbauan dibagikan agar para petambang dan sopir truk muas padai banjir lahar hujan yang bisa sewaktu-waktu muncul. Sungai Woro dinilai rawan banjir lahar hujan mengingat jarak sungai yang cukup dekat dari puncak Merapi. Karena di Kali Woro ini rawan dengan bencana lahar dingin. Ketika Merapi itu mengeluarkan awan panas, itu terjadi terlalu dekat. Sehingga juga penambang diingatkan untuk berhati-hati melakukan penambangan manual di Kali Woro di Karang Butan ini. Hingga Kamis kemarin, aktivitas vulkanik Gunung Merapi terpantau masih terjadi. Pasca guguran awan panas, Gunung Merapi warga di Magelang, Jawa Tengah mulai beraktivitas. Meski demikian, sejumlah warga mengaku khawatir dan tetap waspada dengan membatasi kegiatan. Warga masyarakat masih seperti biasa, tapi juga untuk meningkatkan kewaspadaan dan keserjagaan untuk warga semuanya. Menurut saat ini juga aktivitasnya dibilang dikurangi. Sementara itu, saudara, di Banyuwangi, Jawa Timur, aktivitas vulkanik Gunung Raung terpantau masih mengeluarkan awan panas dan statusnya waspada tingkat 2. BPBD setempat menyiapkan jalur evakuasi dan pengungsian bagi warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Raung. Empat kecamatan, yakni kecamatan Kalibaru, Glenmore, Sempu, dan kecamatan Senggon adalah kawasan rawan terdampak erupsi Gunung Raung.